Intro Di ketahui fx sama dengan x per 1 min x kuadrat Yang ditanya adalah di pangkat 3 fx per dx pangkat 3 Nah yang belum tau nih Di pangkat 3 fx per dx pangkat 3 itu apa? Bahwa sebenarnya bentuk ini itu merupakan bentuk lain dari turunan ketiga dari fungsi fx tersebut Maka untuk mengerjakan soal ini kita mulai dari mengerjakan turunan pertama, turunan kedua, lalu turunan ketiganya Nah sebelum menurunkan fungsi tersebut, maka kita harus tau dong rumus mana yang digunakan untuk menurunkan fungsi tersebut Nah karena bentuk fungsi d tersebut pada soal ini itu pembagian Di mana soalnya kan x per 1 min x pangkat 2 Yaitu u per v Jadi rumus yang digunakan F aksen x atau turunan dari x Yaitu rumus turunan fungsi dari pembagian Atau rumusnya yaitu U aksen x V per v aksen x U Dibagi dengan V kwadrat Jadi rumus yang akan digunakan pada soal ini Yaitu U Nah dimana U itu pembilangnya dan V itu penyebutnya Nah yang pertama kita lakukan yaitu menurunkan fungsi tersebut menjadi turunan pertamanya Dimana soalnya yaitu f x Sama dengan x per 1 min x kwadrat Nah kemudian ini diubah Dijabarin jadi x kwadrat min 2 x plus 1 Nah selanjutnya karena kita akan menggunakan rumus turunan u v Jadi kita harus menentukan nilai u nya apa Nilai v nya apa Nilai u aksen apa Dan nilai e aksen nya apa Nah pada yang saya jelasin tadi Dimana u yaitu pembilang Maka u nya yaitu x Sehingga u aksen atau turunan dari u yaitu 1 Lalu v adalah penyebut Dimana disini x kwadrat min 2 x plus 1 Maka v aksen atau turunan dari v sama dengan 2 x min 2 Nah udah tinggal kita turunin aja Jadi df x per dx sama dengan 1 u aksen dikali dengan v V nya yaitu x kwadrat min 2 x plus 1 Dikurangi dengan v aksen 2 x Dikurangi dengan v aksen 2 x min 2 Dikurangi dengan u x Lalu dibagi dengan v kwadrat yaitu x kwadrat min 2 x plus 1 d kwadratin Nah setelah ini dijabarin dan dikali dengan kiri Itu akan menjadi x kwadrat min 2 x plus 1 Dikurangi yang kanannya yaitu 2 x kwadrat min 2 x Dan yang bawah itu menjadi x pangkat 4 Min 4 x pangkat 3 plus 6 x kwadrat min 4 x plus 1 Nah ini kalau dihitung dieliminasi yang sama yang mana Jadi ini akan ketemu min x kwadrat plus 1 Dan yang bawah ini kita kembaliin ke bentuk seperti pada soal Yaitu menjadi x min 1 pangkat 4 Nah nilai yang atas ini bisa kita ubahkan jadi min x min 1 dikali dengan x plus 1 Nah sehingga turunan pertamanya Dikurangi dengan x min 1 dikali dengan x plus 1 per x min 1 pangkat 4 Nah dimana ini kan bisa dicaret Sehingga turunan pertama dari fungsi tersebut Yaitu min x plus 1 per x min 1 pangkat 3 Nah setelah diketahui dari turunan pertamanya Yaitu min x plus 1 dibagi dengan x min 1 pangkat 3 Maka langkah selanjutnya kita mengerjakan turunan keduanya Nah sama seperti turunan pertama Maka kita juga harus menunjukkan nilai dari u Yaitu pembilangnya Maka nilainya yaitu min x plus 1 Sehingga nilainya dari u aksennya Itu sama dengan min 1 Dan v yaitu penyebutnya x min 1 Angkat 3 sehingga v aksen atau turunan dari v Sama dengan 3 dikali x min 1 dikwadratin Nah jadi turunan keduanya Atau d kwadrat fx per dx kwadrat Sama seperti cara sebelumnya Yang menggunakan termasuk uv uv Maka u aksen min 1 Dikalikan dengan v x min 1 Pangkat 3 dikurangi dengan v aksen 3 x min 1 Dikwadratin Nah seperti sebelumnya ini juga dikurangi dengan v x min 1 Dan dikurangi dengan v x min 1 Jadi ini sudah dikurangi dengan min semua ya nilainya Dibagi dengan v kwadrat yaitu x min 1 Pangkat 3 dikwadratin Nah seperti sebelumnya ini juga dikurangi dengan v x min 1 Pangkat 3 dikurangi dengan v x min 1 Dikalikan dengan v x min 1 Dikalikan dengan v x min 1 Jadi tiga nya itu dikurangi dengan v x min 1 Dan yang bawah ini menjadi x min 1 Pangkat 6 Nah selanjutnya tetap jebarin Yang sebelah kanan jadi x min 1 Yang sebelah kanan jadi x min 1 Pangkat 3 Yang sebelah kanan Lalu saya laris bagi diri Ini kita kalikan dulu 3 sama min x plus 1 Jadi ini Min 3 x Plus 3 Yang sana kita jabarin jadi Jadi x min 2 x plus 1 Dibagi dengan Yang bawah masih tetap Yaitu x min 1 Pangkat 6 Lalu yang kanan nanti kita jabarin Yang sebelah kan jadi min x Min 1 pangkat 3 Yang kanan nanti kita jabarin jadi 3 x Pangkat 3 Plus 6 x Pangkat 2 Min 3 x Min 3 x kuadrat Plus 6 x Min 3 Per Per X min 1 Pangkat 6 Nah selanjutnya tinggal kita operasiin aja penjumlahan dan pengurangannya Yang sebaiknya masih kita tulis tetap ya Jadi min x Min 1 pangkat 3 Min 3 x Min 3 x Pangkat 3 Plus 3 x kuadrat Plus 3 x Min 3 Per X Min 1 Pangkat 6 Nah ini kan yang Yang bilangnya kan banyak Pangkat 3 ya Sama semua kan Tiga semua Koefisiennya Jadi bisa kita keluarin Jadi ini min x Min 1 pangkat 3 Dikurangi Tiga nya kita keluarin Dikali dengan x Pangkat 2 Dikali X min 1 Gali X kuadrat Min 1 Nah ini bisa diitung sendiri ya Kalau mau buktiin apakah nilainya sama Atau enggak sama sebelumnya Bisa diitung sendiri Kalian lupa tempat cepat aja Dan yang bawa X min 1 Tetap pangkat 6 Nah yang atas ini kan Bisa dijabarin Eh Bisa difaktorin Jadi yang sebelah Kiri Itu jadi X min 1 Dikalikan dengan X Min 1 Dikadratin Min Min 3 Kali X Min 1 Dikali Sama X kuadrat Min 1 Per X Min 1 Pangkat 6 Nah kemudian Nah kemudian Setelah Diitung itu Agak bantuan Automate Jadi didapetin X Min 1 Kuadrat Min 3 X Kuadrat Min 1 Ini cuma tinggal Dijabarin aja Ini masih dalam kurung semua Jadi disatuin Per X Min 1 Pangkat 6 Eh maaf Ini pangkatnya 5 Karena Kenapa Udah dicoret Sebelumnya Yang ini Sama yang ini Kan sama Jadi udah dicoret Pangkatnya Jadi 5 Nah selanjutnya Ini kan Sama ya Ini X Min 1 Sama Ini tuh Cuman tinggal Nanti dioperasiin aja Jadi itu Min Min 2 X Kuadrat Min 2 X Plus 4 Per X Min 1 Angkat 5 Nah Duanya dikeluarin Jadi Min 2 X Kuadrat Plus X Min 2 Per X Min 1 Angkat 5 Nah Lalu yang ini Itu di faktorin lagi Jadi Min 2 Kali X X Plus 2 Min X Plus 2 Per Per X Min 1 Pangkat 5 Nah jadi Didapetin Min 2 X Plus 2 X Min 1 Per X Min 1 Pangkat 5 Nah sama Kayak sebelumnya Ini sama Ini bisa dicoret Sehingga Turunannya Ya Ini sebenarnya Tadi masih ada Min nya semua ya Nah jadi Turunan kedua Dari fungsi tersebut Yaitu 2X Plus 4 Per X Min 1 Pangkat 4 Kenapa jadi plus Karena ini kan Min Ya kan Terus yang pemilangnya Itu tadi juga mengandung Min Jadi kan Min Jadinya plus Jadi turunan kedua Dari Fungsi tersebut Adalah 2X Plus 4 Per X Min 1 Pangkat 4 Nah terakhir nih Kita Kerjain Turunan ketiga Dari fungsi tersebut Dimana tadi kan Turunan keduanya Sudah kita dapetin Yaitu 2X Plus 4 Per X Min 1 Pangkat 4 Nah sama seperti Turunan pertama Dan turunan kedua Turunan ketiga Ini juga sama Karena Bunda masih Kembagian Jadi kita cari Nilai U Yaitu 2X Plus 4 Maka U Aksen Atau turunan dari U Sama dengan 2 Dan V Yaitu X Min 1 Pangkat 4 Sehingga V Aksen Atau turunan dari V Yaitu 4 Dikali X Min 1 Pangkat 3 Nah Rumus yang dikulakan Juga masih sama Yaitu U Aksen Kali V Min V Aksen Kali U Dibagi dengan V Kwadrat D Pangkat 3 F X Per D X Pangkat 3 Sama dengan Aksen Yaitu 2 Dikalikan dengan V Yaitu X Min 1 Pangkat 4 Dikurangi dengan V Aksen Yaitu 4 Dikali X Min 1 Pangkat 3 Dikalikan dengan U Yaitu 2X Plus 4 Per X Eh V Kwadrat Yaitu X Min 1 Pangkat 4 Di Kuadrat Jadi Pangkatnya Menjadi 8 Nah Sama seperti Sebelumnya Jadi Kita Jabarin Dulu Dimana Penggilannya Akan Menjadi 2 Dikali X Min 1 Pangkat 4 Dikurangi Dengan Ini Dikurangi Aja 4 Dikali Sama 2 X Terus 4 Dikali Sama X Min 1 Pangkat 3 Per X Min 1 Pangkat 8 Nah Ini Yang sebelah Gini Bisa Kita Jabarin Lagi Jadi X Min 1 Pangkat 3 Dikali Sama 2 Dikali X Min 1 Ya kan Terus Yang belakang kan Tetap Aja ya Yaitu 4 Dikali 2 X Plus 4 Dikali Sama X Min 1 Pangkat 3 Per X Min 1 Pangkat 8 Nah Di Pembilangnya Kan Ada yang Sama X Min 1 Pangkat 3 Jadi Kita Keluarin Aja X Min 1 Pangkat 3 Tidak Nah Ini Dikali Sama Yang Dalam Jadi Kan Yang Dalam Tadi Ada 2 X Min 1 Min 2 X 4 4 4 Kali 4 Jadi Ini Cuman Bentuk Penjabarannya Aja Yang Bawah Masih Tetap X Min 1 Pangkat 8 Nah Ini Kan Dari Coret Ya Ini Pangkat 3 Sama Pangkat 8 Ini Jadi Yang Bawah Nanti Bakal Cuman Sisa X Min 1 Pangkat 5 Dan Yang Atas Habiskan X Min 1 Pangkat 3 Jadi Bakal Jadi 2 X Min 1 Min Ini Tinggal Kita Jabarin Aja Jadi 8 X Plus 16 Dan Yang Bawah Bakal Jadi X Min 1 Pangkat 5 Nah Udah deh Tinggal Dijabarin Aja Jadikan 2 X Min 2 Min 8 X Min 16 Per X Min 1 Pangkat 5 Nah Ini Kalau Dikurangi Biasa Yang Sama Itu Bakal Jadi Min 6 X Min 18 Per X Min 1 Pangkat 5 Nah Udah 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 Jadi Turunan Ketiganya Yaitu Min 6 X Min 18 Per X Min 1 Pangkat 5 Jadi Turunan Ketiga Atau D Pangkat 3 F X Per DX Pangkat 3 Dari X Per 1 Min X Pangkat 2 Itu Sama Dengan Min 6 X Min 18 Per X Min 1 Pangkat 5 Min 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3